Intro Polemik transparansi pengelolaan dana lembaga penyelur bantuan sosial aksi cepat tanggap atau ACT mencapai babak baru. Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang telah diberikan kepada ACT. Pencabutan ini dikarenakan adanya dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak Yayasan. Keputusan pencabutan izin PUB ini tertuang dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133 garis miring HUK garis miring 2022. Jadi alasan kami mencabut izin dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut. Hujar Muhajir Effendi, Menteri Sosial at Interim Menurut Muhajir, dalam penggalangan dana sumbangan, penyelenggara hanya boleh menggunakan maksimal 10% untuk pembiayaan usaha pengumpulan. Ketentuan tersebut sudah ada dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Pasal 6 Ayat 1. Sebelumnya, Kemensos mengundang pengurus yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibn Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi. Dari hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibn Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan. Angka 13,7% tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, pengumpulan uang untuk bencana seluruhnya harus disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. Terima kasih telah menonton!